Intro What's up brother, ketemu lagi dengan gue, Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian Video kali ini saya akan menceritakan film berjudul Girls Revengers tahun 2020 yang rilis di Taiwan Film ini menceritakan 3 orang sahabat yang mencari bukti penyebaran video pengecerotan sahabatnya Jadi, tonton sampai habis Yang baru mampir, silahkan support channel ini dengan cara subscribe dan like, karena itu gratis Kita lanjut ke videonya, cekibrod Film berlatar belakang sekolah di Taiwan Wanita cantik dan imut bernama Ren Lichia menemukan kondom di balik mejanya Wanita bernama Chin Yachi menunjukkan video kepada Woo Yun Heng yang langsung direbut oleh si Lichia Video itu berisi pengecerotan si Lichia Si Yun Heng mencoba mengejar si Lichia untuk menenangkannya Setelah itu, si Yun Heng melaporkan masalah itu ke guru BP Tapi karena hanya video yang menjadi alat bukti, pihak sekolah tidak bisa melanjutkan kasus ini Di kelas diselah pelajaran masuk guru BP yang mengumumkan bahwa Lichia tidak akan masuk sekolah semester ini Dia mengambil cuti dan akan masuk sekolah lagi di semester berikutnya Lalu Yun Heng teringat masa saat pertama masuk ke sekolah ini Diantar oleh bapaknya yang salah satu pejabat di Taiwan Si Yun Heng ini mempunyai kasus di sekolah dulunya Dia membuli temannya bernama Si Chiao Ying sampai-sampai melakukan percobaan bunuh diri Dia pindah ke sekolahan ini hanya transit Sebulan kemudian dia akan pindah sekolah ke Amerika Saat pertama kali Yun Heng masuk ke kelas, dia langsung disambut baik oleh si Lichia dan si Yachi Di waktu istirahat, dia dihampiri oleh wanita bernama Wong Kee Chin Untuk meminta ID LAN agar bisa dimasukkan ke grup sekolah Si Kee Chin adalah ketua kelas sekaligus ingin mencolonkan sebagai duta persahabatan Tapi sifatnya yang sering membuka aib temannya dan pandai bersilat lidah Jadi si Kee Chin ini sangat buruk Si Yun Heng mengaku bahwa dia tidak mempunyai HP ke si Kee Chin Si Kee Chin malah mengolok si Yun Heng, seorang intropet Datang si Lichia menegur si Kee Chin untuk jangan memaksanya Si Lichia ini bermusuhan dengan si Kee Chin karena sering membeberkan dan menyebarkan aib orang lain Tapi berlagam manis, bersifat lidah bahwa dia ingin membantu Tapi menusuk dari belakang Si Lichia ini sering melabrak dan membantu orang-orang yang dibuka aibnya oleh si Kee Chin Sehingga si Kee Chin menyimpan dendam Di ruangan TU, si Yun Heng bertemu seorang pria bernama Tao Chi Yuan Ketika ingin membuat kartu pelajar Si Tao ini pemain basket Dia juga membantu memoto si Yun Heng untuk kartu pelajarnya Sebelum pulang sekolah, si Kee Chin mengajak si Yun Heng bertemu di KP Untuk mengobrol dengan nada sedikit mengancam Si Lichia yang melihat itu mengajak si Yun Heng ke tempat kongkownya Ternyata disana juga ada si Kee Chin Disini si Kee Chin memberikan HP kepada si Yun Heng Agar bisa berhubungan di grup Tapi si Yun Heng menolaknya Beralasan tidak mau berhubungan lewat HP Di rumah dia tinggal bersama bapaknya Bapaknya kadang ada kadang tidak Karena sering dinas keluar kota Keesokan harinya si Yun Heng diantar sekolah oleh bapaknya Bapaknya juga memberikan handphonenya yang tertinggal di mobil Padahal dia tidak mau membawa HP itu Karena hal itu dia tertangkap basah oleh si Tao Yang mana dia mempunyai HP Dan juga soal penolakan pemberian HP si Kee Chin Sudah tersebar ke seluruh sekolah Dan juga soal si Yun Heng mempunyai HP Diketahui si Kee Chin Dengan terpaksa akhirnya dia memberikan ID LAN-nya Di KP si Yun Heng meminta maaf Karena dia menyembunyikan soal HP-nya itu Karena si Li Achi dan si Achi teman yang baik Dia pun mengerti atas keputusan si Yun Heng Si Yun Heng pun membagikan ID LAN-nya Yang mana itu diserobot oleh si Tao Karena si Tao sangat menyukai si Yun Heng Dan terus mengejarnya Si Li Chia pun mengusir si Tao Karena mengganggu Kongkownya Lalu si Yun Heng dikenalkan kepada seorang pria Yang disebut Margin Karena si Margin ini sejak kecil Bahkan dari SD sampai SMA Tidak mempunyai teman Selain mereka berdua Mereka bertiga pun menjalin sebuah persahabatan Yang sangat ceria Dan selalu bersama Singkat cerita ketika si Yun Heng belajar Di perpus dia didatangi oleh si Tao Untuk mengundang si Yun Heng datang ke pesta ulang tahunnya Di toko milik keluarganya si Li Chia Mereka membicarakan undangan si Tao Jika si Yun Heng datang Si Li Chia dan si Yachi Juga akan ikut datang Malamnya mereka datang ke pesta ulang tahun si Tao Yang sangat meriah Di tengah kemeriahan pesta Si Tao menghampiri si Yun Heng Untuk mengajak keluar Membeli makan dan minum yang sudah habis Sebelum si Yun Heng pergi Dia mengingatkan si Li Chia Untuk tidak banyak minum Setelah si Yun Heng pergi Si Li Chia terus minum hingga mabuk Padahal sudah diingatkan si Yachi Sampailah si Ke Chin mengajak bermain kartu Ke si Li Chia Si Li Chia yang panas Karena ajakan si Ke Chin melakukan taruhan Yang kalah Melepaskan BH-nya Awalnya si Ke Chin kalah Sampailah datang seorang pria Bernama Louis Pinjui Menaikan taruhannya Untuk yang kalah Melakukan pengecerutan Si Li Chia kalah dalam taruhan itu Karena paksaan orang-orang Dan tidak mau dianggap lemah Dia pun melakukan pengecerutan itu Di sisi lain Si Tao di perjalanan pulang Dia mengatakan cintanya ke si Yun Heng Sampailah si Yun Heng di pesta Yang mana semua orang berkumpul Di depan kamar orang tuanya si Tao Yang dipakai pengecerutan si Li Chia Dari situlah awal mula kasus ini Si Yun Heng mencoba lagi menanyakan Perkembangan kasus penyebaran video ini Ke Guru BP Ternyata pria yang bernama Pinjui Bukan dari sekolah sini Jadi tidak ada yang mengetahuinya Termasuk si Tayo Anjing Tayo dong Termasuk si Tao Setelah beberapa hari si Li Chia Tidak masuk sekolah Si Ke Chin coba mendekati si Yachi Sehingga si Yachi bergabung Dan main bersama si Ke Chin Si Yun Heng yang melihat itu Sangat kecewa ke si Yachi Karena si Yachi bisa tersenyum bahagia Padahal teman sejak kecilnya Sedang dalam perasaan bersedih Si Margin yang melihat pertengkaran itu Langsung mengirim pesan Untuk bertemu di KP Dengan si Yun Heng Di KP si Yun Heng menanyakan Soal si Li Chia ke si Margin Kenapa si Li Chia bisa menerima itu Lalu si Margin menunjukkan Hasil investigasinya Ke si Yun Heng Si Margin mencurigai Ini ulah si Ke Chin Terlihat dari video yang dia temukan Si Ke Chin dan si Pin Jui Saling menatap Sebelum melakukan rencananya Lalu mereka berdua Berencana untuk mendatangi si Pin Jui Agar mendapatkan bukti Bukannya mendapatkan bukti Dan pengakuan Pin Jui Si Yun Heng malah mau diperkosa oleh si Pin Jui Untungnya si Margin datang di waktu yang tepat Lalu mereka pun langsung kabur Setelah itu si Yun Heng melakukan pengintaian kepada si Pin Jui Di sisi lain si Margin mengatakan Kita tidak bisa melakukan ini berdua Lalu si Margin merekrut dua orang kutub buku Yang sama dengan mereka Tidak mempunyai teman Sehingga rencana mereka tidak akan bocor Lalu rencana pengintaian pun dilanjutkan kembali Si Yun Heng mendapatkan bukti baru Bahwa mobil yang dibawa si Pin Jui Sama yang ada di Instagram si Ke Chin Lalu keesokan harinya Si Yun Heng melabrak si Ke Chin Tapi si Ke Chin yang pandai bersilat tidak Dia tidak mengakuinya Malah si Yun Heng dipanggil capsek Karena berlaku kasar ke si Ke Chin Di KP si Margin mengatakan Bahwa si Yachi dekat dengan si Ke Chin Atas rencana si Margin Dan dia mendapatkan bukti baru Bahwa si Ke Chin mempunyai boneka yang sama Yang ada di toko si Pin Jui Mereka pun berhasil mendapatkan bukti itu Dengan bantuan salah satu orang kutub buku itu Tapi si Yun Heng berpendapat lain Bukti itu belum cukup kuat Untuk membuat si Ke Chin mengaku Berhari-hari melakukan pengintaian Akhirnya si Yun Heng melihat si Pin Jui bersama dengan si Ke Chin Si Yun Heng pun mengintai mereka yang masuk ke dalam toko Si Yun Heng mencoba melihat ke dalam melalui selah rolling Ternyata si Pin Jui meminta imbalan pengecerotan Atas bantuannya di video itu Ke si Ke Chin Keesokan harinya si Yun Heng menunjukkan bukti yang kuat Ke si Margin dan si Yachi Dan ingin menyebarkan video itu Agar si Ke Chin mendapatkan hal yang setimpal Tapi si Margin dan si Yachi tak setuju Menurut mereka perlakuan jahat dibalas dengan hal yang sama Tidak akan berbuah baik Si Yun Heng yang mendengar itu sangat kesal dan kecewa Karena mereka berdua berubah dari rencana awal yang bertujuan balas dendam Beberapa hari kemudian di sekolah Si Ke Chin merayakan dia terpilihnya sebagai duta persahabatan Hari itu juga bertepatan hari terakhir si Yun Heng di Taiwan Di atas sekolah mereka bertemu Lalu si Yun Heng mengatakan Bahwa dia mempunyai video bukti hubungan si Ke Chin dan si Pin Jui di toko Bukannya mengaku si Ke Chin malah mengancam balik si Yun Heng Akan menyebarkan aibnya si Yun Heng Sehingga semua orang tahu bahwa si Yun Heng tukang buli Ketika si Yun Heng menyebarkan video tentang si Ke Chin Seakan-akan si Ke Chin yang menjadi korban bulian si Yun Heng Lalu si Yun Heng berjalan pergi sambil menguatkan dirinya Dan mengingat saat bersama dengan si Li Chia Dan akhirnya dia membagikan video itu ke grup sekolah Sehingga semua murid dan guru mengetahui video itu Ternyata si Yun Heng bukan membagikan video pengecerutan si Ke Chin Tapi dia membagikan rekaman pengakuan si Ke Chin Yang direkam melalui HP yang disakunya Setelah hal itu si Yun Heng mengurus keberangkatannya Dan mengirim voice note ke si Li Chia Lalu si Yun Heng menelpon bapanya Dan mengatakan bahwa dia ingin tetap tinggal Dan tidak mau berpisah lagi dengan suara yang sangat lirih Si Yun Heng pun pergi kembali ke sekolahan lamanya Untuk meminta maaf langsung ke si Chiao Ying Yang pernah ia buli Walaupun dibalas dengan dingin Tapi si Yun Heng bisa pergi dengan hati yang lega Lalu si Ren Li Chia membalas pesan si Yun Heng Film pun tamat Ending yang meneliciakan Gimana? Mengerti? Menurut saya film ini di awal akan terasa jenuh Dengan ritme yang lamban Tapi di akhir film kita terkejut Ternyata si Yun Heng tidak membagikan video pengecorotannya si Ke Chin Malah membagikan rekaman pengakuannya si Ke Chin Yang membuat si Ke Chin lebih tertekan Dan si Yun Heng tidak dianggap pembuli Pesan dari film ini Jangan asal melakukan taruhan Karena Pak Haji bilang judi itu haram Ketemu lagi di next video selanjutnya Peace and subscribe And his name is John Cena Terima kasih keran Capron Terima kasih keranaano